Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Kripto yuhuuu wey apa kabar kalian hari ini? semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris kenapa biris walaupun warna hijau ya? karena saya sangkut hehehe dalem banget sangkut ini belum berasa ya ini sangkutnya masih luar biasa lah ini ya karena Fortube saya, kemudian Shiba, kemudian Ethereum Secoin, Ripple dan lain sebagainya pada sangkut semua memang katanya kalau gak sangkut itu gak gurih katanya hehehe oke, semoga butuh penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 3 buah handphone Android dan token Shiba Inu untuk 20 orang pemenang di spesial 50 ribu subscriber dan seperti ini sudah tercapai ya Alhamdulillah dan catat nih untuk pengumumannya ini akan dilakukan pada tanggal 28 November pukul 20.0 WIB di live sama grup telegram Arjano Crypto jadi, masih banyak banget kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? bang, gampang banget hehehe kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjano Crypto nah, disini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan challenge-nya itu selalu dadahkan ya makanya tetap stay on terus di grup Arjano Crypto oke, seperti biasa hari ini saya akan membahas tentang token atas permintaan para army-nya nah, karena banyak banget nih di grup saya ini banyak banget foodernya tapi sebenernya, disitulah keuntungannya semakin banyak foodernya berarti semakin besar token itu dan fakta itu dilakukan ketika kita lihat di BSS Ken folder dari holdernya tersebut semakin meningkat nih, kita lihat ya tuh, bab Dogecoin lihat tuh holdernya gila, sudah temukan 130.193 holder kan cepat banget kan dari bulan Agustus September, Oktober, November nggak sampai 4 bulan, ini sudah tembus 130.193 holders artinya apa? semakin banyak food mungkin dari beberapa food itu ketika harganya turun mereka melakukan entry nah, ketika orang yang baru paham tentang crypto kita harganya market mereka malah panic sell nah, itu yang salah akhirnya, kapan mau kayanya begitu? ketika lagi hijau, lagi bullish, dibeli lagi ngacang, dibeli ya ketika lagi turun, panic sell akhirnya dijual nah, ini kebalik karena mereka berpikir ah, ini bakal turun lagi eh, taunya apa? setelah mereka cut loss setelah mereka rugi taunya besoknya token itu naik nah, itu selata-rata sering terjadi pada saya sendiri tuh makanya ada yang bilang kalau beli itu pas lagi hijau terus jual itu pas lagi merah nah, itu yang salah makanya nggak bakal kaya-kaya terus kalau kena food art seperti itu kita bermain cryptocurrency itu harus kuat mental jadi, makanya saya selalu bilang setiap awal dan akhir video selalu gunakan uang yang amat dan satai jadi, apabila market itu dalam kanan viewer is bullies dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy artinya kita harus menjaga mental kita karena begini orang yang menahan atau yang sabar itu bakal menang kalau Kang Elon Musk itu bilang diamond hand wow akhirnya saat ini si Dogecoin atau si Buff Dogecoin ini dia sudah ada di Hotbit ya coba kita cari nah, ini dia dia disini menggunakan harganya nano USD ya jadi kalau nggak salah 0,1 dolar itu berapa miliar nano USD gitu kalau nggak salah dan kalau kita lihat tadi ya di informasi di group announcement-nya katanya si Certik ini bakal mengaudit Buff Dogecoin nah, coba kita lihat ya wiii gila, mantep banget ini di halaman resmi dia Certik.org ya bukan Siti.org ya Siti tukang pecel nah, ini jadi Certik.org saat ini status dari Buff Dogecoin onboarding dari sebentar lagi Buff Dogecoin diaudit langsung oleh Certik wiii kalian tahu kan Certik ini adalah audit nomor 1 di dunia artinya ini bisa menjawab kekhawatiran para arminya bahwa buat menyakinkan kembali si Buff Dogecoin ini aman karena sudah di audit Certik dan ini bisa menyatakan para fooder dan dijawab langsung oleh Buff Dogecoin bahwa mereka saat ini sudah di audit Certik mungkin jauh dari kata Rook Pool atau Scam kalau market turun itu wajar market naik itu luar biasa jadi dunia kriptokansi itu bisa gak mungkin harganya naik terus gak mungkin juga harganya turun terus semua itu ada iramanya naik dan turun tergantung market yang terjadi pada hari tersebut yes terus waktu listing di Hotbit hari pertamanya kan lagi ngefum banget ya besoknya itu kan turun karena saya lihat transaksinya mereka itu mentransfer dari PancakeSwap dari TransWallet mereka kirim ke Hotbit dan mereka melakukan jual besar-besaran di aplikasi Hotbit karena mereka disitu berpikir ketika listing di Hotbit harganya pampang banget dan mereka rata-rata menjual di Hotbit akhirnya beberapa orang itu mentransfer dari TransWallet ke Hotbit tersebut nah kalau kalian mau tahu tentang informasi yang akurat dan yang benar kalian bisa gabung ini Bablogecoin News ini jadi disini ada informasi terbaru ya dari si Bab Dogecoin ini bahkan termasuk dari informasi certik ini sudah ada disini nah disini juga ada yang berbilang ya ada satu orang yang bertanya kepada saya apakah Dave menjual coin kata dia pertanyaan ini membuat saya sedih karena Dave mentransfer uang ke Hotbit untuk membuat buku pesanan pengembang menembang atau menempatkan NUSD dan Dogecoin terakhir kali itu harga turun kan jadi orang itu menjual dan mendapatkan Dave NUSD karena harga turun dan jadi Dave bilang Dave nya disini merugi katanya tapi para puder bilang bahwa Dave nya telah melakukan penjualan ternyata itu sangat salah Dave telah kehilangan uang sebagai gantinya nah hal yang perlu kalian ketahui Bablogecoin bukan hanya proyek meme ya meme hanya sementara tapi kami mencari kasus pengguna nyata kami tidak akan mati dengan hadirnya audit certik dan proyek besar kami punah metal kami semakin kuat setiap harinya kami hanya butuh waktu dan Anda harus percaya kami memiliki hal-hal besar yang akan datang dan Anda pasti dan bangga karena memegang Bablogecoin selama ini jangan terganggu oleh polatilitas jangka pendek tandai kata saya adalah pemenangnya Anda akan berterima kasih padaku nanti sebarkan berita ini kata dia sebarkan berita simpan siling dan ayo pergi ke bulan dan ke mart wow dan ini pernyataan langsung ya mungkin dari tim dari Bablogecoin ini ya kita lihat di sini kemudian juga ada beberapa informasi terbaru nih nah jadi kemarin ini mereka telah melakukan buyback ini ya pembelian kembali untuk meningkatkan harga dari Bablogecoin ini kalau kita lihat ini ada pembelian pertama coba kita buka nah mereka telah melakukan transaksi buyback ini ya ini part pertama jadi ada dua bagian ada part pertama dan bagian kedua hal tersebut dilakukan adalah upaya dari dev developernya langsung untuk meningkatkan harga dari Bablogecoin agar harga Bablogecoin itu stabil dan cenderung dapat memompah harganya tersebut yes kemudian saya juga dapat informasi dari para army bahwa katanya di Hotbit ini nanti si Bablogecoin ini bisa staking di Hotbit nah jadi sekalian bisa melakukan staking Bablogecoin di Hotbit jadi cukup stakingkan kalian bisa mendapatkan penghasilan dari Bablogecoin atau mendapatkan koin dari Bablogecoin tersebut yes kemudian saya ada bocoran nih dari para army yang dari grupnya di Indonesia katanya nih di bulan depan Bablogecoin ini bakal terdapat di beberapa exchange besar wow apa itu ya nah kita tunggu aja tapi memang kalau saya lihat disini ya kan banyak banget tapi kalau mental armynya kuat kayaknya kuat banget ini artinya apa harga ketika awal istim pada bulan Agustus tersebut ketika kalian melakukan pembelian pada bulan tersebut gak bakal ketemu lagi harga pada saat ini dan bahkan pada bulan awal Oktober aja ketika kalian melakukan pembelian misalkan beli 1 BNB aja pada awal Oktober itu gak bakal ketemu lagi harganya pada saat ini dimana si harga Bablogecoin lagi turun artinya apa meskipun turun itu harganya tidak kembali pada saat kalian melakukan pembelian pada bulan Agustus September awal Oktober dan yang sangkut itu termakan pomo ketika harga si Bablogecoin udah kenceng banget bahkan dalam seminggu atau 8 hari gak turun-turun orang berbondong-bondong nih baru masuk dan pas lagi turun ini orang berbondong-bondong jual nah akhirnya gimana mau kaya kan saya bilang tadi ketika waktu itu si Dave itu mencabut LP-nya untuk dia terdaftar di Hotbit orang-orang pada panik sell semuanya mereka menyangka ini bakal rug ini bakal scam wah akhirnya apa mereka rugi karena mereka gak mendapatkan harga ketika mereka melakukan pembelian sebelum terjadi kenaikan yang luar biasa pada awal November dan akhir Oktober kemarin wow sampai saat ini si pun saya masih menahan diantara koin meme lainnya Babdogecoin paling banyak yang saya miliki nah saya punya 66 miliar Babdogecoin karena saya yakin ini adalah projek jangka panjang karena dalam waktu dekat ini mereka sedang mengembangkan NFT-nya ini NFT-nya ini bakal segera diluncurkan yang bakal diperjual belikan di OpenSea dan selain itu juga mereka ini bakal memberikan marketplace sendiri dan kita tunggu nih ya ini pembakaran selanjutnya pembakaran yang ke-9 ke-10 dan ke-11 dan mereka benar-benar bakal mengurangi terus dari supply dari Babdogecoin tersebut padahal ya kalau kita logika aja ya ini mereka ini pembakarannya gak banyak-banyak banget ya tapi ketika si devnya ini dari tim dari Babdogecoin ini melakukan pembakaran itu bermanfaat banget dan bisa memompah harga dari Babdogecoin tersebut makanya saya bilang kok bisa ya pada pembakarannya hanya 1 juta 2 juta bahkan yang paling besar kemarin pada ke-8 itu sudah 8 juta tapi kenaikan dampak dari pembakaran tersebut itu luar biasa nah itulah mungkin yang membedakan dari beberapa koin atau beberapa token yang telah melakukan pembakaran secara besar-besaran namun tidak berdampak sedangkan Babdogecoin ini hanya melakukan pembakaran jutaan token saja itu dampaknya luar biasa bagi kenaikan dari si Babdogecoin tersebut selain kalian harganya menambah jadi jumlah token kalian itu ada yang bertanya sama saya bang kenapa ya bangnya kok dilihat di trust wallet saya kenapa jumlah token dari Babdogecoin kok menambah terus nah karena mereka ini nih ya kalian bisa lihatnya mereka disini memiliki sistem transaksi penambahan sebesar 5% jadi token kalian selain bertambah juga ketika harganya naik bertambah juga jumlah koinnya nah jadi ingat pesan saya diamond hand itu bakal menang kalau mau kaya itu sabar gak ada semuanya yang instan saya aja sabar karena semua itu sudah diatur oleh Allah atau oleh Tuhan ada yang seminggu langsung jadi sultan ada yang seminggu juga langsung jadi gembel itu semua takdir Allah intinya tetap ya jangan pakai uang yang benar-benar digunakan buat kebutuhan sehari-hari jadi tetap selalu gunakan uang yang santu walaupun sedikit tapi kita tuh nyaman gitu menggunakan uang tersebut oke lah mungkin itu aja lah yang dapat saya sampekan kepada kalian semua ingat, 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 ingat semuanya adalah disclaimer on dan dior kenapa? karena pendali keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dan kadang virus bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih terima kasih